Intro Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso menanggapi dugaan adanya gerakan bawah tanah yang dilakukan sejumlah pihak untuk meringankan vonis Verdi Sambo Menurutnya upaya tersebut telah terlihat saat penetapan status tersangka terhadap Verdi Sambo atas kasus kematian Brigadir C Dalam persidangan kasus kemuluhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir C Fakta persidangan menunjukkan Verdi Sambo terbukti sebagai aktor intelektual dalam kasus ini Ia menyoroti penyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut adanya sosok jenderal bintang 1 yang mencoba mempengaruhi vonis hukuman terhadap mantan Kadipro Pampolri tersebut Dari pernyataan yang disampaikan Mahfud MD ada pihak yang menghendaki Verdi Sambo di vonis dengan hukuman huruf yakni pidana seumur hidup atau mati dan ada pula yang meminta dihukum dengan pidana angka yakni di bawah 20 tahun penjara Namun Sugeng Teguh Santoso menekankan bahwa tidak mungkin meminta Verdi Sambo dibebaskan karena itu merupakan kewenang kecaksaan Sugeng menilai bahwa yang dapat dilakukan saat ini oleh mereka yang memiliki kepentingan terhadap Verdi Sambo adalah berupaya untuk meminta agar putusan atau vonis hukum mengarah pada pidana ringan Hal tersebut terlihat saat menetapkan status tersangka terhadap Verdi Sambo Sugeng mengaku pihaknya memperoleh informasi bahwa saat itu Verdi Sambo telah menyiapkan sejumlah langkah awal Pengetahuannya tentang ranah ini bukan tanpa alasan Karena dia Verdi Sambo merupakan orang yang memiliki banyak pengalaman mengenai hal tersebut Mulai dari menyiapkan pengacara untuk orang-orang di sekitarnya yang turut menjadi tersangka termasuk ajudannya yakni Richard Eliezer yang berstatus pula sebagai justice kolaborator Hingga melakukan lobby terkait pemberian uang dan politik demi melancarkan tujuannya bebas dari jeratan hukum Sugeng menambahkan bahwa apa yang diduga saat ini terkait adanya gerilya gerakan bawah tanah untuk meringankan vonis Verdi Sambo merupakan bagian dari perjuangan Verdi sejak awal Oleh karena itu informasi yang disampaikan Menkopol Vukam Mahfud MD terkait adanya gerakan ini menurutnya karena gerakan tersebut kini semakin masif dilakukan lantaran telah memasuki tuntutan Caksa Penuntut Umum atau JPO Saat ini kata dia yang membuat publik penasaran adalah siapa Sebenarnya pihak yang memiliki kepentingan terhadap vonis Verdi Sambo Perlu diketahui dalam sidang tuntutan yang digelar pada 17 Januari lalu Jaksa Penuntut Umum menuntut Verdi Sambo dengan hukuman pidana penjara seumur hidup Terima kasih telah menonton